Pada Kamis, 2 November 2023, Presiden Rusia Vladimir Putin mengejutkan banyak pihak. Dengan menandatangani undang-undang yang menarik ratifikasi Rusia terhadap perjanjian global yang melarang uji coba senjata nuklir. Ini menjadi langkah yang dikutuk oleh organisasi yang mendorong kepatuhan terhadap perjanjian pengendalian senjata yang penting tersebut. Melansir Reuters, langkah Putin tersebut, meskipun diperkirakan terjadi, merupakan bukti dari ketegangan yang mendalam antara Amerika Serikat dan Rusia. Saat ini, hubungan kedua negara berada pada titik terendah sejak krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Terkait hal itu, Washington menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan Rusia dengan mengatakan langkah yang salah. Tindakan Rusia hanya akan menurunkan kepercayaan terhadap resim pengendalian senjata internasional, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Moskow mengatakan, deratifikasi perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif hanya dirancang untuk membawa Rusia sejalan dengan Amerika Serikat. Rusia menyebut, AS menandatangani perjanjian tersebut tetapi tidak pernah meratifikasinya. Rusia tidak akan melanjutkan uji coba nuklir kecuali Washington melakukannya, kata seorang diplomat Rusia. Mereka juga mengatakan bahwa langkah tersebut tidak akan mengubah postur nuklir Rusia. Hal itu juga tidak akan mengubah cara Rusia berbagi informasi mengenai aktivitas nuklirnya. Karena Moskow akan tetap menjadi salah satu penandatangan perjanjian tersebut. Persetujuan Putin terhadap undang-undang deratifikasi tersebut dimuat di situs web pemerintah. Persetujuan tersebut menyatakan bahwa keputusan tersebut akan segera berlaku. Parlemen Rusia telah menyetujui langkah tersebut. Namun beberapa pakar pengendalian senjata Barat khawatir bahwa Rusia mungkin akan melakukan uji coba nuklir. Putin mengatakan pada tanggal 5 Oktober bahwa dia belum siap untuk mengatakan apakah Rusia harus melanjutkan uji coba nuklir atau tidak. Apalagi setelah seruan dari beberapa pakar keamanan dan anggota Parlemen Rusia untuk menguji bom nuklir sebagai peringatan kepada Barat. Langkah seperti itu, jika benar-benar terjadi, dapat membuka era baru uji coba nuklir berkekuatan besar. Terima kasih telah menonton!